Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara membagi pecahan dengan bilangan desimal. Dan juga sebaliknya, membagi bilangan desimal dengan pecahan. Ini adalah video update dari video sebelumnya. Kali ini kita akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. 2 per 5 dibagi 0,6. Pecahan biasa dibagi bilangan desimal. Cara mengerjakannya mudah. Langkah pertama, ubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Sementara, untuk pecahan biasa yang di depan ini, langsung kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. 2 per 5 dibagi. Ini bilangan desimal. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadinya 6 per 10. Kenapa per 10? Itu karena bilangan desimalnya, yang ini, terdapat 1 angka di belakang koma. Aturannya, jika 1 angka di belakang koma, maka bikin per 10. Kalau 2 angka di belakang koma, bikin per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, bikin per 1000. Itu untuk menghilangkan tanda komanya. Sehingga, pembilang yang di atas, langsung kita hilangkan tanda komanya. Oke? Kita lanjutkan. Sama dengan. Langkah selanjutnya, 2 per 5, langsung kita pindahkan. Kemudian, tanda bagi ini, kita ubah menjadi tanda kali. Setelah kita mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, selanjutnya, pecahannya ini, pecahan sesudah tanda bagi, kita balik. 6 per 10, kita balik menjadi 10 per 6. Sama dengan. Langkah selanjutnya, kita kalikan. Yang atas, kita kalikan sama-sama yang di atas. Kemudian yang di bawah, kita kalikan sama-sama yang di bawah. Oke, pertama yang atas dulu. 2 kali 10, kita peroleh 20. Per. Kemudian yang di bawah, 5 kali 6, 30. Kita peroleh hasilnya, 20 per 30. 20 per 30 ini, bisa kita sederhanakan. Maka, kita sederhanakan. Sama dengan. 20 dan 30, sama-sama habis dibagi 10. Maka kita bagi dengan 10. 20 dibagi 10, coret 0-nya 1, tinggal 2. Kemudian, 30 dibagi 10, coret 0-nya 1, tinggal 3. Hasilnya, 2 per 3. Kita pindahkan ke sini. 2 per 3. Jadi, hasilnya dalam bentuk pecahan yang paling sederhana yaitu 2 per 3. Mudah ya? Kemudian, jika kita ingin perhitungan kita jadi lebih mudah, ingin mengerjakannya dalam perhitungan angka-angka kecil, maka sebaiknya kita sederhanakan perhitungan kita di sini. Oke? Oke, kita coba kerjakan dengan cara menyerahanakannya di sini. Kita tuliskan di bawah sini ya. Kita tulis ulang yang ini. 2 per 5. Dikali. 10 per 6. Sama dengan. Perhatikan cara menyerahanakannya. Aturannya, yang atas dan yang di bawah kita bagi dengan angka yang sama. Yang atas, boleh yang ini, boleh yang ini. Kemudian, yang di bawah, boleh yang ini, boleh juga yang ini. Oke? Yang penting, yang atas dan yang di bawah kita bagi dengan angka yang sama. Oke, perhatikan. Ini 10, ini 5, sama-sama habis dibagi 5. Kita bagi dengan 5. 10 bagi 5, kita peroleh 2. Kemudian, 5 bagi 5, kita peroleh 1. Selanjutnya, ini 2, ini 6, sama-sama habis dibagi 2. 2 dibagi 2, kita peroleh 1. Kemudian, 6 dibagi 2, kita peroleh 3. Langkah selanjutnya. Yang atas, kita kalikan sama-sama dengan yang di atas. Dan yang di bawah, kita kalikan sama-sama dengan yang di bawah. Yang atas dulu, 1 kali 2, 2. Per. Kemudian yang di bawah, 1 kali 3, 3. Kita peroleh hasilnya, 2 per 3. Sama, yang ini juga 2 per 3. Hanya saja, cara perhitungan yang di bawah ini akan lebih mudah karena perhitungan kita di angka kecil. Kita tidak melibatkan angka 20 dan 30 seperti yang di atas ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. 0,6 dibagi 2 per 5. Bilangan desimal, yang ini dibagi pecahan biasa. Angkanya masih menggunakan angkanya yang di atas. Kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Seperti tadi, caranya ubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa Sementara, pecahan biasa tetap langsung kita pindahkan. Oke, pertama, bilangan desimal yang ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,6 jadinya 6 per 10. Kemudian dibagi. Yang ini pecahan biasa, langsung kita pindahkan. 2 per 5. Sama dengan. Langkah selanjutnya, 6 per 10 ini kita pindahkan. 6 per 10. Kemudian, tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. Setelah kita mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, Maka, pecahan sesudah tanda bagi, yang ini kita balik. 2 per 5 kita balik menjadi 5 per 2. Sama dengan. Oke, selanjutnya kita kalikan. Yang atas kita kalikan sama-sama yang di atas, Dan yang di bawah kita kalikan sama-sama dengan yang di bawah. Oke, pertama yang atas dulu. 6 kali 5, 30. Per. Yang di bawah, 10 kali 2, 20. 30 per 20 ini bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. 30 dan 20 sama-sama habis dibagi 10. 30 dibagi 10, tinggal 3. Kemudian 20 dibagi 10, tinggal 2. Jadi hasilnya, 3 per 2. Kemudian, 3 per 2 ini, pecahan biasa. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, Maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Sama dengan. Cara mengubahnya, 3 dibagi 2, kita peroleh 1. Kemudian bikin per 2. Untuk angka di atas ini, cara mencarinya, Ambil 3. Kemudian dikurang. Pengurangnya, 1 kali 2. 1 kali 2, 2. Sama dengan. 3 dikurang 2, kita peroleh 1. Nah, 1 yang ini, kita taruh di atas ini. Jadi hasilnya, 1, 1 per 2. Bisa ya? Oke, seperti tadi. Jika kita ingin perhitungan kita jadi lebih mudah, menghitung dengan angka-angka kecil, Maka, kita bisa sederhanakan perhitungan kita di sini. Oke? Kita tulis ulang yang ini. Sama dengan. 6 per 10, dikali 5 per 2. Sama dengan. Seperti tadi, untuk menyerahankannya, yang atas dan yang di bawah, kita bagi dengan angka yang sama. Oke? Yang atas boleh di sini, boleh di sini. Begitu pula yang di bawah, boleh di sini, juga boleh di sini. Oke, perhatikan. 6 dan 2 sama-sama habis dibagi 2. Maka, kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2, kita peroleh 3. Kemudian, 2 dibagi 2, kita peroleh 1. Kemudian, 5 dan 10 sama-sama habis dibagi 5. 10 bagi 5, kita peroleh 2. 5 dibagi 5, kita peroleh 1. Selanjutnya, kita tinggal kalikan. Yang atas, kita kalikan sama-sama dengan yang di atas. Dan yang di bawah, kita kalikan sama-sama dengan yang di bawah. Pertama, yang atas dulu. 3 kali 1, kita peroleh 3. Per. Yang di bawah, 2 kali 1, kita peroleh 2. Hasilnya, 3 per 2. Sama seperti yang di atas ini ya. Langkah selanjutnya, Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadinya, seperti ini. 1, 1 per 2. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Oke, contoh soal nomor 3. 4, 1 per 2 dibagi 1,25. Contoh soal nomor 3 ini, pecahan campuran dibagi bilangan desimal. Prinsip pengerjaannya sama seperti tadi. Kita ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Yang ini, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, 4 kita kalikan dengan 2. Nanti hasilnya kita tambahkan dengan 1 yang di atas. Oke, kita ulang. 4 dikali 2, 8. 8 tambah 1, 9. Kita tuliskan di sini. 9 per 2. Kemudian dibagi. Ini, bilangan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadinya, 125 per 100. Kenapa per 100? Itu karena, di sini, bilangan desimalnya terdapat 2 angka di belakang koma. Ingat aturannya? Kalau 1 angka di belakang koma, bikin per 10. Kalau 2 angka di belakang koma, bikin per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, bikin per 1000. Selanjutnya, untuk pembilang, kita hilangkan tanda komanya. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan. Oke, selanjutnya, 9 per 2, kita pindahkan. Kemudian, tanda bagi ini, kita ubah menjadi tanda kali. Setelah tanda bagi, kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian, langkah selanjutnya, pecahan sesudahnya, yang ini, sesudah tanda bagi, kita balik. 125 per 100, kita balik menjadi 100 per 125. Sama dengan. Langkah selanjutnya, yang atas, kita kalikan sama-sama yang di atas, dan yang di bawah, kita kalikan sama-sama yang di bawah. Tapi, jika mengalikan secara langsung, seperti tadi ya, 9 dikali 100, kita peroleh 900. Itu angkanya besar. Nah, agar perhitungan kita jadi lebih sederhana, seperti tadi, kita sederhanakan di sini. Oke, cara menyederhanakannya, yang atas, dan yang di bawah, kita bagi dengan angka yang sama. Oke, perhatikan, ini 100, ini 125. Sama-sama habis dibagi 25, maka kita bagi dengan 25. 100 dibagi 25, kita peroleh 4. Kemudian, 125 dibagi 25, kita peroleh 5. Kemudian, 4 dan 2, sama-sama habis dibagi 2, kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, kita peroleh 1. 4 dibagi 2, kita peroleh 2. Sudah tidak ada angka yang bisa kita sederhanakan, langsung kita kalikan. cara mengalihkannya, yang atas kita kalikan sama-sama yang di atas, dan yang di bawah kita kalikan sama-sama yang di bawah. Yang atas dulu, 9 kali 2, 18. per, yang di bawah, 1 kali 5, 5. Kita peroleh, 18 per 5. 18 per 5 ini, pecahan biasa, pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Maka, kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita sambung di bawah sini ya. Sama dengan. Cara mengubahnya, 18 dibagi dengan 5. 18 bagi 5, kita peroleh 3. Kemudian, bikin per 5. Untuk angka di atas ini, cara mencarinya, ambil 18. Kemudian, dikurang. Pengurangnya, 3 kali 5. 3 kali 5, 15. Sama dengan, 18 dikurang 15, kita peroleh 3. Nah, 3 yang ini, kita taruh di atas sini. Jadi, hasilnya, 3, 3 per 5. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. 1,25 dibagi 4, 1 per 2. Bilangan desimal, dibagi pecahan campuran. Angkanya seperti tadi. Hanya saja, posisinya kita balik. Bilangan desimal, kita taruh di depan, pecahan campuran, yang di belakang, sebagai pembagi. Oke, kita lanjutkan. Cara pengerjaannya, sama seperti tadi. Ubah semua pecahan, menjadi pecahan biasa. Ini bilangan desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa, jadinya, 125 per 100. Kenapa per 100? itu karena, itu karena, di sini, bilangan desimalnya, terdapat 2 angka di belakang koma. Oke, kita lanjutkan. Dibagi. Ini pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, 4 dikali 2, 8, 8 tambah 1. 8 tambah 1, 9. 9 per 2. Sama dengan. Selanjutnya, 125 per 100 ini, kita pindahkan. Kemudian, tanda bagi ini, kita ubah menjadi tanda kali. Setelah mengubah tanda bagi, menjadi tanda kali, kemudian, pecahan sesudahnya, yang ini, sesudah tanda bagi, kita balik. 9 per 2, kita balik menjadi 2 per 9. Sama dengan. Langkah berikutnya, kita kalikan, yang atas kita kalikan sama-sama dengan yang di atas, kemudian, yang di bawah kita kalikan sama-sama dengan yang di bawah. Tapi, untuk mempermudah perhitungan, seperti tadi ya, kita sederhanakan, agar perhitungan kita di angka kecil. Oke, perhatikan. Ini 125, ini 100, sama-sama habis dibagi 25. kita bagi dengan 25. 125, dibagi 25, kita peroleh 5. Kemudian, 100 dibagi 25, kita peroleh 4. Selanjutnya, ini 4, ini 2, sama-sama habis dibagi 2, kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, kita peroleh 1. 4 bagi 2, kita peroleh 2. Langkah selanjutnya, yang atas, kita kalikan sama-sama yang di atas, dan yang di bawah, kita kalikan sama-sama dengan yang di atas, yang di bawah. Pertama, yang atas dulu, 5 kali 1, kita peroleh 5. Per, yang di bawah, 2 kali 9, 18. Jadi hasilnya, 5 per 18. Mudah ya? Oke, ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.